Jakarta Indonesia, kota urban megapolitan dengan berbagai masalah di dalamnya. Membuat kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini semakin tidak teratur lagi. Mobilitas masyarakat yang tinggi setiap harinya membuat masyarakat ingin serba instan dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitas publik yang dibuat pemerintah seolah-olah hanya seperti penghias kota begitu saja. Kami dari mahasiswa Universitas Trilogi Jakarta sedang berada di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di mana di tugas Dekafi kali ini kami melakukan observasi tentang permasalahan kebiasaan buruk masyarakat ibu kota. Masyarakat sepertinya sudah terbiasa dengan melanggar peraturan dan mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mereka lebih senang untuk melanggar demi mempersingkat waktu mereka ketujuan. Kami disini mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Apa mungkin karena memang sudah menjadi kebiasaan atau mungkin fasilitas yang dibuat oleh pemerintah kurang memadai dan juga merawat. Kami disini mencari tahu apa penyebabnya. Ya, seperti itulah pendapat mereka. Mungkin fasilitas publik yang tersedia kurang nyaman dengan adanya sampah, kotoran dan bau dan juga ulah tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang melakukan vandalisme di era jembatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!